Hai conference, jadi disini kita memiliki pertanyaan Daya sebuah alat listrik menunjukkan Nah, jadi untuk yang disini kita bahas dari daya ini sendiri terlebih dahulu ya Daya itu apa? Jadi, daya itu adalah laju energi yang dihantarkan Jadi, ini adalah laju energi yang dihantarkan Nah, untuk yang disini Yang dihantarkan selama melakukan usaha Selama, ini kita bikin lebih rapi Jadi, disini tadi selama melakukan usaha Nah, untuk yang disini Selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu Dalam periode waktu tertentu Nah, jadi untuk yang disini Berarti kan tadi kata kuncinya itu gini ya Yang energi sama ini dalam periode waktu tertentu Nah, untuk disini sendiri Daya ini sendiri biasa dirumuskannya itu dengan P sama dengan W per T Dengan disini P itu daya W itu energi Dibagi sama T-nya itu waktu Nah, jadi makanya disini itu Dia ini, pilihan jawaban yang tepatnya itu adanya pada pilihan jawaban yang D Yaitu kemampuan alat menghasilkan energi tiap sekon Ini sesuai tadi Yang udah dijelasin Karena sekon itu kan berarti waktu Kalau pilihan jawaban yang lain Yang A itu salah Karena harusnya itu tiap sekon Bukan tiap amper Kalau yang B ini juga salah Karena harusnya itu tiap sekon Bukan tiap volt Kalau yang C ini juga salah Karena disini itu Yang pemasangan tersebut harus pada tegangannya Yang tepat Ini gak ada hubungannya ya Jadi disini itu tadi hubungannya itu sama energi tiap sekon Nah, jadi sekian untuk pembahasan di video kali ini Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya Terima kasih telah menonton